Intro Trending, detik-detik di Mariam minta Messi pakai jersey 10 dan Neymar gunakan 11. Laga terakhir PSG tersaji banyak cerita menarik saat berlangsung. Mulai dari perpanjangan kontrak BAPE di PSG hingga perpisahan Angel Di Maria dengan tim PSG yang membuat banjir tangisan. Namun terlepas dari kesedihan itu ada sebuah respek dari seorang Angel Di Maria. Setia menyebut kepergiannya akan membuat Messi mengenakan nomor jersey 10 musim depan. Saat Neymar diminta untuk memakai nomor punggung 11 peninggalannya. Persahabatan Angel Di Maria dan Messi sepertinya akan menjadi salah satu persahabatan yang akan dikenang dalam cerita spesial perjalanan karir dari La Pulga. Pasalnya jika keinginan itu terwujud, namanya akan dikenang di sepanjang karir La Pulga ketika Messi mengenakan nomor jersey 10. Seperti yang kita tahu, ketika Messi bergabung dengan PSG membuat kesedihan yang sangat mendalam bagi La Pulga. Pasalnya, keluarnya dari tim Barcelona kemarin merupakan sebuah keterpaksaan karena klub melanggar pembatasan geci pemain jika Messi tetap bertahan. Di musim awal karirnya di PSG, Messi mengenakan nomor punggung 30. Seperti nomor punggung awal debutnya di Barcelona ketika masih berumur belasan tahun. Namun dengan nomor jersey ini, Messi seperti kehilangan identitasnya. Berbagai kesialan pun menyelimuti Messi di setiap pertandingan. Ada sekitar 10 kali mungkin tendangan Messi yang seharusnya jadi gol, namun berakhir digagalkan oleh tiang gawang. Asas dasar tersebut, Di Maria ingin sahabatnya kembali mengenakan jersey 10 dan berharap Magis Messi kembali sempurna di musim depan bersama PSG. Pesan tersebut Di Maria ucapkan setelah laga usai melalui wawancaranya kepada media. Diharapkan Neymar memakai jersey peninggalannya dan nomor punggung 10 diserahkan kepada sang mega bintang Lionel Messi. Manchester City mengambil keuntungan dari pengejaran transfer Mbappé dari Madrid. Manchester City dilaporkan bergerak cepat untuk transfer Erling Haaland pada musim panas ini karena Real Madrid memfokuskan semua upaya mereka pada Kylian Mbappé. Pada akhirnya tidak ada kesempatan yang berhasil untuk los blancos. Dengan Haaland berakhir di Manchester City, tetapi pada satu titik raksasa Spanyol mengawasi kedua pemain. Menurut di Atletic, City berasa bahwa jika Madrid gagal mengontrak Mbappé, mereka akan mengajukan rencana mereka untuk mengontrak Haaland yang mendorong mereka untuk menyelesaikan kesepakatan untuk striker Borussia Dortmund sementara masa dengan Mbappé masih belum terselesaikan. Sekarang pemain internasional Perancis itu tinggal di Paris Saint-Germain. Dengan kontrak baru diumumkan untuknya kemarin dalam pergantian peristiwa yang dramatis. Ini adalah pukulan besar bagi Real, yang benar-benar membutuhkan penanda tanganan pernyataan seperti ini sejak klub menanda tangani Galactico Sejati. Mbappé secara gratis akan menjadi bisnis yang luar biasa, tetapi mereka sekarang harus mencari alternatif. Haaland akan menjadi rencana B yang sangat baik, tetapi mungkin rencana C harus melakukan pekerjaan itu sekarang. Terima kasih telah menonton!